Kepada Ibu Yeri Nurita, kami persilahkan. Terima kasih MC sekaligus moderator Mbak Uswatun. Mbak Uswatun, apakah suara saya terdengar? Ya Ibu, sudah terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan salam sehat. Di pagi hari yang berbahagia ini, izinkan saya Yeri Nurita, mewakili Ibu Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Ibu Ofis Sofiana M. Bum untuk memberikan sambutan beliau. Dimohonkan maaf sebesar-besarnya karena beliau tidak dapat hadir di acara ini karena ada kegiatan yang tidak dapat diwakilkan. Baik. Di pagi hari yang berbahagia ini, dalam acara webinar Haji dalam Lintas Sejarah Perspektif Arsiparis Sejarawan dan Pustakawan, izin saya akan menyapa yang terhormat Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Ibu Ofis Sofiana M. Hul, PLT Kepala Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara Ibu Yulia Tribunga SIPI, Dekan Fakultas Adap dan Humaniora UIN Lampung, Intan Lampung, Bapak Dr. Ahmad Bukhori Muslim LCMA, Kepala Program Studi atau Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam UIN Raden Intan Lampung, Bapak Wahyu Iryana, dan yang terakhir para panitia baik dari pihak UIN Lampung, dari Perpusnas, kemudian juga mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, serta para hadirin yang berbahagia dimanapun berada. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena atas karunia, rahmat dan ridonya kita dapat berkumpul pada pagi ini secara daring untuk menyelenggarkan webinar bertema Sejarah Haji. Seperti yang telah kita ketahui bahwa webinar ini merupakan acara yang penting untuk kita semua dalam rangka memberikan pelayanan pengetahuan dan pendidikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Hal tersebut pun tidak lepas dari tugas Perpustakaan Nasional RI sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk meningkatkan literasi pengetahuan kepada masyarakat dalam berbagai disiplin ilmu. Oleh karena itu, webinar ini menjadi sarana Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk berkomunikasi, berdiskusi, dan berbagi pengetahuan dengan masyarakat dengan semangat untuk membangun literasi. Sejarah merupakan ilmu pengetahuan yang terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Dengan memahami sejarah ilmu, masyarakat dapat melakukan refleksi mengenai apa yang pernah terjadi di masa lampau untuk menciptakan inovasi di masa kini dan masa depan. Dengan demikian, sejarah bukanlah ilmu yang terputus dari masa kini dan masa depan. Justru ilmu sejarah sangat bermanfaat untuk mencari tahu dari mana asal kita, di mana posisi kita hari ini, dan hendak kemanakah kita di masa depan. Sejarah mengenai ibadah haji di masa lampau tentu sangat penting untuk diketahui. Sebagaimana kita ketahui bahwa jumlah jamaah haji asal Indonesia yang datang ke Tanah Suci selalu meningkat. Kendati demikian, merebaknya pandemi COVID-19 telah memberikan tantangan di berbagai bidang, khususnya penyelenggaran haji. Untuk itu, inovasi terus dilakukan oleh pemerintah dalam menyelenggarakan ibadah haji sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Indonesia. Sebagai lembaga pemerintah non-kementerian, Perusahaan Nasional RI memiliki kewajiban untuk memberikan informasi sejarah mengenai penyelenggaran ibadah haji yang telah dilakukan di masa lampau. Koleksi yang dimiliki oleh Perusahaan Nasional Republik Indonesia menyimpan banyak data dan informasi mengenai penyelenggaran haji. Mulai dari buku langka, majalah langka, surat kabar langka, foto, dan lain-lain. Untuk itu, Perusahaan Nasional RI memandang bahwa usaha untuk berbagi informasi mengenai sejarah haji sangatlah penting. Melalui data-data yang dimiliki Perusahaan Nasional, maka para perusahaan, sejarawan, peneliti ilmu sosial, hingga mahasiswa dalam berbagai disiplin keilmuan dapat memanfaatkan untuk menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan. Salah satu sumber yang sangat penting yang memuat data dan informasi mengenai haji diantaranya adalah surat kabar langka yang merupakan sumber primer. Dalam surat kabar langka, kita dapat mengetahui bagaimana perjalanan haji di masa lampau. Banyak artikel di surat kabar langka yang memberitakan mengenai perjalanan haji menggunakan kapal laut sehingga para jamaah haji harus menempuh waktu yang cukup lama untuk sampai ke Tanah Suci. Ada juga berita yang berisi mengenai perbekalan-perbekalan yang harus dibawa oleh jamaah haji seperti beras, padi, gandum, tepung, mentega, dan lain-lain. Tentunya ini adalah informasi yang dapat menambah perspektif dan hasanah keilmuan mengenai sejarah Indonesia khususnya tentang haji. Semoga webinar ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, baik itu yang beraktivitas di lingkungan akademik maupun non-akademik. Sebagai perwakilan dari Perusahaan Nasional RI, saya mengucapkan terima kasih kepada Panitia dan para hadirin sekalian artas partisipasinya dalam acara ini. Semoga acara ini juga berjalan dengan lancar dan tanpa ketendala. Akhir kata, saya mengucapkan wabilahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Ibu Yeri Nolita atas sambutannya. Berikutnya adalah sambutan sekaligus membuka acara webinar pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Adap Wintra dan Intan Lampung kepada Bapak Dr. Ahmad Bukhari Muslim LCMA. Kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun. Ya pun. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi. Wa ashabihi wa tabi'ihi wa man walah. La nabiya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah. Segala puji dan syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada nabi kita, nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, dan segenap umat nabi Muhammad SAW. wa alihi wa sallam. Kepada yang terhormat, Ibu Ovi Sofiana, selaku deputi bidang pengembangan bahan pustaka dan jasa informasi yang dalam hal ini diwakili langsung oleh Ibu Yeri Nurita, koordinator monograf dan berkala langkah Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, beserta seluruh panitia yang terlibat dari pihak Perpustakaan Nasional RI dan juga Fakultas Adab Uindadin Intan Lampung. Kepada yang terhormat, Ketua Perodi Sejarah Peradaban Islam Uindadin Intan Lampung, Dr. Wahyu Iryana, beserta seluruh dosen SPI Fakultas Adab, yang terhormat seluruh pembicara Bapak Friar Ramadan, Ibu Yeri Nurita dari Perpustakaan Nasional, dan seluruh peserta webinar yang berbahagia. Bapak Ibu yang saya hormati, selaku dekan Fakultas Adab, tentunya saya menyambut gembira atas adanya kerjasama berkesinambungan antara Prodi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab Uindadin Intan Lampung dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Webinar haji dalam lintas sejarah ini merupakan terobosan Ketua Prodi SPI, yaitu Dr. Wahyu Iryana, berserta tim, untuk memotret momentum ritual ibadah haji. Acara webinar ini akan menjadi tradisi akademika bagi generasi berikutnya untuk selalu konsisten mengembangkan dan kultur akademik di Fakultas Adab Uindadin Intan Lampung. Prodi SPI insya Allah selalu berfokus pada kajian Islam, literasi, sastra, dan budaya lokal. Dan tentu saja kajian webinar nasional haji dalam lintas sejarah ini sangat penting. Mengingat Islam, literasi, dan budaya lokal memiliki keterkaitan yang cukup signifikan. Islam sebagai agama universal dan rahmatan nilalamin menekankan pentingnya dimensi literasi, peradaban, dan kemajuan bagi manusia. Namun di sisi lain, Islam juga tidak dapat dilepaskan dari warna budaya yang mengitarinya. Islam hadir di sebuah tempat yang tidak hampa dari budaya. Karena akulturasi agama dan budaya menjadi penting untuk dibahas dan dikaji. Ada seorang ulama pada abad pertengahan, beliau bernama Ibn Taymiyah, menyatakan, inna tasarrufatila ibadnawaan. Kata beliau, apa yang dilakukan oleh manusia itu ada dua macam. Yang pertama disebut ibadat, dan yang kedua adat. Ibadat adalah hal-hal yang berkaitan dengan ritual keagamaan, sedangkan budaya, adat adalah sesuatu yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Ini disebabkan terkadang ada masyarakat yang tidak dapat membedakan mana aspek agama dan mana yang budaya. Terkadang budaya dipandang sebagai agama, demikian juga sebaliknya. Ritual agama dianggap sebagai praktik kultural. Bapak, Ibu, Saudara yang berbahagia, atas nama Dekan Fakultas Adab Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dan seluruh sifitas akademika Fakultas Adab UIN Raden Intan Lampung, saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses webinar haji dalam lintas sejarah ini. Juga kepada semua panitia, prodi SPI yang berupaya menciptakan budaya akademik sehat di Fakultas Adab. Semoga sukses selalu, dan selalu mendapatkan pelindungan dan keberkahan dari Allah SWT. Dengan mengucap basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, saya buka acara webinar nasional haji dalam lintas sejarah ini. Demikian, Wallahul Mu'afiq ila aku amit tariq, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, diucapkan terima kasih kepada Dr. Ahmad Bukhari Muslim LCMA. Selanjutnya, Bapak Ibu, peserta webinar yang kami hormati, saat ini kita masuk pada sesi inti, yakni penyampaian materi oleh para narasumber. Untuk narasumber pertama adalah Ibu Yeri Nurita, Koordinator Monografi dan Berkala Langka Perpustakaan Nasional RI. Kepada Ibu Yeri Nurita, kami persilahkan. Sebelumnya, Ibu Yeri, saya izin ya. Iya, Bapak. Terima kasih, Pak Dekan. Terima kasih, Pak. Kususus selalu. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin. Mohon host untuk men-share screen. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya memaparkan, tadi saya lupa disambutan untuk menyapa Mas Frial Ramadan. Tadi saya lupa menyapa ya. Maaf Mas Frial ya. Baik. Saya mulai paparan saya. Sebelumnya, saya informasikan bahwa sebelum memaparkan koleksi langkah terkait haji. Saya ingin memaparkan mengenai koleksi langkah yang ada di Perusahaan Nasional RI. Host, mohon maaf di slide berikutnya. Mas Harul, slide berikutnya. Mas Harul. Mas Harul belum muncul. Slide berikutnya, Mas Harul. Keluar suaranya. Mas Harul. Mas Harul. Terima kasih, Mas Harul. Langsung slide dua saja, Mas. Kang Harul ya. Bukan Mas Kang Harul. Silakan, Kang Harul. Bisa di slide berikutnya, Kang Harul? Aku saja, Pak. Oke. Oke. Saya ingin memperkenalkan tempat atau pusat, salah satu pusat di Perusahaan Nasional yang memberikan layanan kepada masyarakat yaitu yang berlokasi di gedung layanan perusahaan nasional di Jalan Medan Merdeka Selatan nomor 11. Dan juga ada layanan yang masih berlokasi di Salai Baraya nomor 28A. Nama pusat kami yaitu Pusat Jasa Informasi Perusahaan Nasional dan Pengelolaan Nasional Nusantara sesuai dengan Peraturan Perusahaan Nasional RI nomor 4 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja perusahaan nasional berfungsi untuk melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang jasa informasi layanan perusahaan dan pengelolaan naskan Nusantara. Pusat Jasa Informasi Perusahaan dan Pengelolaan Nasional Nusantara terdiri dari tiga kelompok substansi yaitu kelompok substansi penyusunan konten media dan layanan informasi perusahaan. Kelompok substansi ini lebih kepada layanan koleksi baru dan layanan-layanan yang tidak berbasis koleksi seperti layanan pengaduan, layanan kunjungan, layanan live chat, medsos, seperti itu. Layanan kemas informasi. Kemudian ada lagi kelompok substansi pengelolaan naskan Nusantara yang memang khusus mengelola koleksi naskan Nusantara yang seperti kita ketahui bahwa Perusahaan Nasional RI memiliki kurang lebih sekitar 13 ribu naskan Nusantara dan berlokasi di lantai 9 gedung Merdeka Selatan. Kemudian yang terakhir adalah kelompok substansi layanan monograf dan berkala langka yang saat ini akan saya tampilkan koleksi-koleksi yang berkaitan dengan haji dengan terlebih dahulu dengan terlebih dahulu saya ingin menformasikan menginformasikan nanti suatu saat jika mahasiswa UIN Lampung ingin berkunjung ke Perusahaan Nasional RI bahwa layanan monograf dan berkala langka itu ada di dua lokasi yaitu ada di Perusahaan Nasional RI yang Jalan Saremba Raya No. 28A yaitu layanan surat kabar langka atau skala berlokasi di lantai 7 untuk ruang baca, untuk koleksi di lantai 8 dan 9. Kemudian lokasi berikutnya adalah Jalan Medan Merdeka Selatan di situ ada layanan audiovisual yaitu di lantai 8 layanan koleksi buku langka lantai 14 layanan foto peta lukisan atau popelux di lantai 16 kemudian layanan majalah dan jurnal langka atau mural kemudian di bawah kelompok substansi layanan monograf dan berkala langka juga ada layanan yang tidak berbasis koleksi yaitu layanan gra literasi dan layanan galeri kepresidenan berikut ini adalah galeri kepresidenan berada di Merdeka Selatan di bagian depan, kalau kita masuk ke perusahaan nasional yang gedung layanan Merdeka Selatan itu ada di sayap kanan di dalamnya ada ruang-ruang pamer ruang-ruang pamer foto-foto presiden, tujuh presiden kita kemudian juga ada studio yang biasa disebut studio film immersive cinema jadi itu adalah studio yang mempergunakan teknologi video mapping 360 derajat yang saat ini sedang dalam perbaikan dan pemeliharaan dan video-video ini menampilkan sejarah dan pemikiran-pemikiran presiden kita selain itu juga di galeri presidenan juga ada area yang memang atas kreativitas teman-teman pustakawan klasika atau koleksi langka membuat sebuah area yang bisa menjadi co-working space jadi para pemustaka bisa untuk belajar di sini dengan nyaman kemudian ini salah satu pustakaan kita yang sedang memberikan bimbingan pemustaka kepada para pemustaka yang sedang berkunjung ke galeri presidenan kemudian yang satu lagi adalah gra literasi jadi ini juga menempati gedung disebut juga gedung bangunan cagar budaya jadi sebelum sampai kepada gedung modern di belakang gedung cagar budaya ini kita disuguhkan disuguhkan ruang-ruang yang memperlihatkan sejarah sejarah aksara kemudian juga bagaimana apa yang dibawa oleh para pelayar akhirnya sampai kepada tradisi membaca kemudian tradisi aksara tradisi tulis kemudian tradisi membaca silakan nanti kalau para mahasiswa UIN Lampung yang ingin bertandang ke perusahaan nasional gedung berdekat selatan ada space-space atau spot yang menarik untuk kita berfoto dan menjadi kenangan kemudian kita langsung saja ke koleksi jadi pada kesempatan ini saya juga ingin mempromosikan atau mensosialisasikan bahwa koleksi langkah kami itu mempunyai koleksi yang syarat dengan syarat dengan informasi budaya, sosial budaya dan usianya sudah ratusan tahun untuk yang pertama adalah koleksi surat kabar langkah atau skala yang menempati gedung Salemba Raya 28A disini koleksi surat kabar langkah berasal dari periode terbit masa India Belanda pendudukan Jepang, awal kemerdekaan, kemudian lanjut masa Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi hingga sekarang juga memiliki sejarah panjang hingga akhirnya menjadi koleksi perusahaan nasional RI koleksi surat kabar tertua adalah Batavias Kolonial Koran yaitu pertama kali terbit di Jakarta pada 5 Januari 1810 hanya penerbitan koran ini hanya sampai 18 Januari 1811 jadi tidak begitu lama dan koleksi ini terpelihara dengan baik dan sudah dilakukan konservasi terhadap koleksi ini seperti yang tampak pada slide kemudian kita beralih ke koleksi layanan audiovisual ini ada di gedung Merdeka Selatan di lantai 8 kami biasa bilang layanan AV audiovisual, layanan pandang dengar dan yang menjadi koleksi di koleksi ini adalah mikrofilm, mikrovis, piringan hitam, kaset, pita, CD, DVD, CD-ROM untuk saat ini kesempatan ini saya mencoba menampilkan mikrovis mikrovis karena konten yang biasanya dialih media ke dalam mikrovis itu adalah buku, jurnal, majalah, prosiding, karya ilmiah baik berupa tes atau disertasi yang sangat bermanfaat untuk para peneliti, mungkin juga para pengacara atau wartawan semua koleksi langka itu sangat diminati oleh para peneliti yang tadi saya sebutkan seperti itu dan ini mikrovis itu bentuknya adalah lembaran seperti ini dan ini alat bacanya kemudian bentuk mikro yang kedua adalah mikrofilm nah tadi sudah saya jelaskan bahwa tadi di awal ada surat kabar dan surat kabar langka itu sudah ada dalam bentuk mikrofilm jadi ketika mahasiswa peneliti atau yang tidak sempat bertandang ke gedung layanan yang ada di Salemba Raya bisa langsung ke Merdeka Selatan dengan melihat dari koleksi mikrofilmnya meskipun diperlukan ketelitian karena membaca koleksi dengan mikrofilm itu memerlukan waktu yang tidak sedikit dan memerlukan ketelitian dan mungkin kalau berlama-lama mata akan lelah kemudian selanjutnya adalah koleksi buku langka yaitu buku tertua yang kita miliki adalah terbitan tahun 1556 ini mengenai tentang navigasi menceritakan keadaan di daerah dunia baru merupakan catatan Nahoda Kapal yang menemukan dunia baru tersebut seperti Columbus, Fernando Cortez, dan Francisco Pizarro dapat dikatakan bahwa koleksi tertua ini merupakan koleksi unggulan karena di dalamnya atau konten di dalamnya itu ada penggambaran Indonesia sebagai wilayah yang dilalui dalam hal ini Pulau Sumatra dan dibuktikan dengan adanya peta Sumatra di dalam buku ini ketika kita menganggap bahwa buku ini adalah merupakan buku yang terdua ternyata para pusat kawan di koleksi langka menemukan kembali buku yang lebih tua mungkin sekitar tahun ini mungkin ketika melakukan survei kondisi atau pemutahiran data menemukan buku ini ini namanya koleksi ster memang ini tidak mengenai Indonesia tapi saya pikir dengan dengan tahun terbit yang jauh lebih tua 1547 dan jika teman-teman nanti bisa datang ke gedung perdekaan selatan di lantai 14 itu buku ini sangat unik karena jilidannya itu masih asli dan seperti ini tampak depannya seperti ini kemudian koleksi peta kita mempunyai koleksi peta tertua tentang Indonesia yang disitu berangka tahun 1606 ini ada di lantai 16 dan banyak peta-peta Indonesia seperti Sumatra terbalik yang seperti ada tadi di buku tertua itu juga ada dan peta-peta ini tidak tidak seperti apa yang yang seperti kita bayangkan dengan peta-peta masa sekarang jadi bentuknya masih seperti ini seperti terlihat di slide ini merupakan koleksi yang yang sangat berharga yang mungkin perusahaan nasional salah satu lembaga yang masih bisa menyimpan koleksi peta tertua seperti ini dengan warna yang masih terpelihara dengan baik sangat menarik kalau kita melihatnya secara langsung kemudian kita beralih kepada majalah tertua yaitu The Holland Spectator yang terbit tahun 1731 ini juga tersimpan dengan baik di lantai 23 disini disebutkan bahwa topik dari Holland Spectator adalah segala sesuatu yang menarik dalam bidang politik agama moralitas fashion humor serta konservatif sosial baik Bapak Ibu dan para hadirin saatnya saya beralih ke koleksi langkah yang terkait dengan haji dari penelusuran yang kami lakukan dari koleksi buku langkah ditemukan buku ini ya di di karang oleh Buya Hamka atau Haji Abdul Karim Malik Abdullah atau Buya Hamka yang sangat tokoh yang sangat terkenal jadi pada saat Buya Hamka ketika melakukan perjalanan haji di dalam buku ini yang saya baca itu melakukan perjalanan haji itu kurang lebih tiga bulan ya karena pada tahun berapa pada tahun 1950 dan dalam perjalanan tiga bulan itu beliau menuliskan segala peristiwa segala peristiwa yang dialami oleh Buya Hamka dan sangat menarik untuk membaca dan sepertinya kita terbawa ke masa lampau membayangkan bagaimana suasana haji di sana dan di akhir tulisannya Buya Hamka saya mengutip dari bukunya kesan-kesan beliau setelah pulang dari Tanah Suci di bukunya tertulis beliau tulis pasir dan debunya telah tinggal panas teriknya dan kesulitan di sana hanya tinggal dalam ingatan saja bekasnya yang abadi dari ibadatku telah turun ke dalam dasar jiwaku adapun susah maka dari kecilku aku telah belajar susah kesusahan telah dikalahkan oleh nikmat cinta kalau boleh saya mengapresiasi atau mungkin yang dimaksud dengan kesusahan telah dikalahkan oleh nikmat cinta adalah apa yang dialami oleh Buya Hamka selama perjalanan haji yang sangat panjang itu rasa kesusahan rasa lelah rasa apa saja itu dapat dikalahkan oleh karena nikmat cinta nikmat cinta kepada sang pencipta sang halik dan bisa bertamu ke rumah sang halik semoga para hadirin disini juga diberikan kemudahan untuk bisa berangkat haji amin amin ya robbal amin 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 di dalam buku Buya Hamka ini saya saya tampilkan beberapa ada beberapa ilustrasi seperti ini adalah makam dari Nabi Muhammad kemudian juga disini Buya Hamka diterima oleh Raja Saudi disana kalau tidak salah tadi saya baca bahwa diterima oleh Putra Makota Raja Saud dan disini adalah surat undangan untuk jamuan jadi dijelaskan bahwa pemerintah Saudi Arabia itu terbiasa mengundang para delegasi dari negara-negara lainnya untuk diundang untuk jamuan makan jadi ketika ada pertemuan itu dari berbagai negara para delegasi negara itu berkumpul saling bertemu itu ada diceritakan juga di buku ini dan ini adalah foto apa ya Kak Bah pada masa itu kemudian saya beralih ke koleksi majalah ini koleksi majalah ini koleksi yang ada di lantai 23 yaitu koleksi majalah dan jurnal langka atau mural jadi disini ada majalah yang majalah haji jadi memang tentang haji isinya dari beberapa dari yang saya baca isinya itu diantaranya adalah regulasi regulasi tentang naik haji baik itu dari ongkos naik hajinya kemudian tahapan keberangkatan dan syarat-syarat apa saja dan juga beberapa artikel lepas seperti yang terlihat disini seperti masjidil haram di Mekah lintasan sejarah disini juga diceritakan ketika masjidil haram terbakar ini saya rasa merupakan informasi yang sangat penting untuk para peneliti khususnya tentang haji dan majalah haji ini tersedia dimiliki oleh perusahaan nasional itu mulai tahun 1976 sampai 1985 kemudian koleksi majalah lainnya adalah kisah perjalanan haji bupati bandung raden adipati area wiranantakusuma yang hidup pada tahun 1888 dan wafat di tahun 1965 jadi awalnya menurut penjelasan dari literatur yang saya baca bahwa kisah ini terbit sebagai cerita bersambung di koran berbahasa Belanda yaitu The Pranger Boat maaf kalau saya kurang-kurang tepat dalam menyeja yang terbit di Bandung pada tahun 1925 nah cerita perjalanan haji ini diberi judul Main Reis Nar Mekah dan pada tahun yang sama Balai Pustaka menerbitkan terjemahannya dalam bahasa Melayu berjudul Perjalanan saya ke Mekah dan Alhamdulillah koleksi ini dimiliki oleh Perusahaan Nasional RI yaitu di koleksi majalah yang dikeluarkan oleh diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 1925 dan ini beberapa ilustrasi yang saya ambil jadi agak-agak menarik juga membaca buku ini meskipun dengan bahasa Melayu yang masa lalu yang tidak bisa langsung kita mengerti tapi dari buku ini Pak Wiranatakusuma ini selain menceritakan tahapan ketika di Mekah tetapi juga mengkritisi 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 situasi di di mana di di Mekah gitu ya maaf beliau mengatakan bahwa disana sangat buruk dalam hal higienis dalam hal kebersihan gitu ya kalau kita baca sampai detil ya beliau menceritakan gitu ya ini mungkin bisa juga menjadi apa perbandingan mungkin dengan situasi Mekah di sini atau penerimaan atau pengelolaan haji di sana seperti apa gitu ya dengan membaca buku ini mungkin sekarang jauh lebih baik ya disini ada ada foto ini foto Bapak Wiranatakusuma ini yang berdiri digambarkan selalu bersorban disini dan ini adalah para anak-anak di sana di Mekah profil anak-anak di sana dan ini adalah di Gunung Arafah jadi para haji itu membangun tenda di sana dan ini juga apa kubah Mekah itu yang dipenuhi oleh para jama'haji kemudian koleksi foto koleksi foto ada beberapa koleksi foto yang terkait haji dan terkait dengan tokoh dan ini adalah penelusuran yang dilakukan oleh para pusakawan di koleksi langkah khususnya di koleksi foto ditemukan foto Presiden Soekarno makan bersama Zainul Arifin dan Kiai Musad dalam kemah di Arafah ketika menunaikan ibadah haji mungkin foto-foto ini akan menjadi sesuatu yang sangat penting untuk penelitian khususnya tentang tokoh kegiatan apa yang dilakukan oleh para tokoh besar seperti Presiden Soekarno kemudian juga di sini diperlihatkan juga Presiden Soekarno didampingi oleh Tukimin pembantu setia ini kan sesuatu yang sangat penting unik bahkan dan juga kita bisa lihat juga bahwa seorang Presiden besar seperti Bung Karno ketika di Mekah seperti ini situasinya pelayanannya seperti ini kemudian juga ini adalah Ibu Fatmawati Soekarno menunaikan ibadah haji bulan Juni tahun 1980 kemudian juga ada foto kedatangan haji tiba di lapangan udara Halim Perdana Kusuma ini belum diketahui tahun pastinya tapi 1900 sekitar 1900 kemudian juga ada foto-foto yang konferensi pers ada beberapa foto yang mengenai regulasi mengenai ongkos naik haji kan biasanya berubah-ubah setiap tahun dan ini kebetulan yang saya tampilkan adalah mengenai konferensi pers mengenai ongkos naik haji di tahun 1977 kemudian kita beralih ke sarana penelusuran saya ingin berbagi informasi dan ini juga apa ya saya mendapat ilmu ini dari Ibu Atika pusakawan di koleksi surat kabar jadi kami mempunyai sarana penelusuran yang berjudul amanat gampang dari tahun 1900 sampai 2000 jadi ketika kita ingin menelusur misalkan mencari berita haji di tahun 1947 seperti yang saya perlihatkan di sini penjelanggaran haji itu kan di bulan jul hijah di bulan jul hijah di sini di bulan jul hijah itu jatuhnya di masa itu di bulan oktober nah berdasarkan ini kan di setiap tahun islam itu bulan islam itu pasti berbeda-beda tiap tahunnya jatuh di bulan masehinya dan di tahun 1947 ini jatuh di bulan oktober jadi ketika kita ingin menelusur tentang haji di artikel koran kita bisa menelusurnya mungkin dari tahun sebelumnya dari bulan sebelumnya jadi dari bulan sebelum bulan oktober mungkin september agustus yang biasanya sudah ada iklan-iklan atau pemberitahuan ongkos naik haji atau iklan pelayaran semacam itu ini sedikit banyak mempermudah kita untuk menelusur terkait atau juga bukan hanya haji saja misalkan tentang puasa di sini kan ada ramadhan juga ada bulan sawal di sini di tahun 1947 bulan puasa itu jatuh di bulan jul masehin kita bisa menelusur itu di koran sekitar bulan itu jadi sedikit banyak ini mempermudah menyederhanakan penelusuran kita baik saya beralih ke sarana penelusuran lain adalah tadi saya sudah sebutkan bahwa ada koleksi mikrofilm yang koleksi koran yang sudah masuk dalam koleksi mikrofilm kami punya link yang dapat diakses oleh para pemustaka jadi misalkan para pemustaka belum dapat sempat datang ke Jakarta ini bisa diakses link ini untuk melihat daftar judul-judul koran apa saja yang sudah di mikrofilm dan itu nanti bisa berhubungan langsung dengan via whatsapp atau email dengan para pusakawan di pusakawan langka di perusahaan nasional mana yang mau diinginkan seperti itu kemudian ada lagi ada sarana penelusuran juga bisa melalui OPAK online public access catalog seluruh koleksi perusahaan nasional RI ada di sini jadi bukan saja hanya koleksi langka tapi seluruh koleksi yang dimiliki oleh perusahaan nasional itu ada di sini kemudian hastara kalau hastara ini adalah hasana pustaka nusantara yaitu pintu pencarian tunggal untuk semua koleksi digital perusahaan RI perusahaan nasional RI tapi khususnya untuk koleksi langka jadi mungkin ini data ini sudah berubah saat ini jadi di sini ada ragam koleksi yang terdapat di dalamnya antara lain naskah kuno kemudian juga buku langka peta kemudian foto gambar dan lukisan jadi jadi nanti pemusaha bisa atau mahasiswa bisa membuka ini ada linknya nanti itu jika kita mengetikan judul atau menginginkan apa misalnya nasa kuno atau koran atau majalah tinggal ketikan saja nama koran nama majalah tapi mohon maaf memang belum semua koleksi langka itu sudah diunggah ke Hastara karena keterbatasan mungkin keterbatasan SDM juga dan kuota jumlah koleksi langka yang harus diunggah ke Hastara itu memang tidak berbanding tidak sebanding dengan koleksi yang kita miliki yang sangat besar kemudian proses digitalisasinya itu tidak sebanding dengan jumlah koleksi yang ada kemudian ini adalah tampilan dari Hastara khususnya koleksi majalah dan surat kabar langka seperti ini kemudian juga ini koleksi naskah kuno ini Hastara juga kemudian saya beralih ke prosedur permintaan atau permohonan penelusuran jadi para peneliti para mahasiswa para dosen yang ingin melakukan permintaan atau permohonan penelusuran kepada persoakan nasional ERI khususnya untuk koleksi langka tapi ini permohonan penelusuran ini berlaku untuk berlaku untuk semua koleksi tidak hanya koleksi langka saja jadi ajukan saja surat permohonan penelusuran kepada kepala perusahaan nasional ERI dikirim ke alamat email persuratan at perpusnas dot go dot id kemudian nanti kami akan mendapatkan disposisi dari pimpinan dan dan di surat itu dicantumkan saja subjek dari penelusuran yang diinginkan dan dalam rangka apa untuk antah itu dalam penelitian penyusunan tesis penyusunan skripsi atau apa saja dijelaskan di situ nanti insyaallah kami usakawan akan menelusur dan akan melakukan komunikasi dengan para pemustaka dalam pengiriman file digital tersebut file digital tersebut sebenarnya ketika kita akan mengarahkan bahwa para pemustaka ini akan mengakses dari hastara yang tadi saya sudah jelaskan jadi nanti misalkan kita sudah menerima permintaan kami akan berkoordinasi dengan pusat preservasi yang akan mendigitalisasi koleksi tersebut dan akan diunggah ke hastara jadi para pemustaka akan mengaksesnya melewati hastara tapi tidak menutup kemungkinan juga misalkan permintaan hanya berupa artikel beberapa artikel itu kami bisa mengirimkannya langsung kepada para pemustaka baik saya rasa ini akhir dari paparan saya semoga dapat bermanfaat mohon maaf jika ada salah kata dalam menyampaikan materi ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mantap terima kasih kepada ibu yuri nurita sangat luar biasa sekali penyampaian materinya terkait dengan koleksi langkah foto naskah buku tentang haji dinusantara yang sampai saat ini masih terjaga dengan rapih sekali sebelumnya akan saya bacakan CV ibu yuri nurita yang sempat terlewatkan di awal tadi mohon maaf ibu ibu yuri nurita ini lahir di bogor 5 september tahun 1966 kemudian menempuh pendidikan formal pada jenjang S1 sastra indonesia universitas indonesia kekhususan filologi pengalaman bekerja di pusat dokumentasi sastra HB jasin jakarta bertahun 1991 sampai 1993 kemudian di perpustakaan nasional RI pada tahun 1994 hingga sekarang kemudian unit kerja tempat bertugas itu pada pusat pengembangan koleksi dan pengolahan bahan pustaka pada tahun 1994 hingga 1997 kemudian pada pusat jasa perpustakaan dan informasi pada tahun 1998 sampai tahun 2020 kemudian pada pusat jasa informasi perpustakaan dan pengolahan naskah nusantara dari tahun 2020 hingga sekarang kemudian beberapa pelatihan dan seminar yang pernah diikuti diantaranya adalah pendidikan dan pelatihan Pusdokinfo pendidikan dan pelatihan penyetaraan pustakawan kemudian Malaysian Technical Corporation Program Library Visit Taxman Malaysia kemudian ada juga beberapa karya beliau yang luar biasa sekali beberapa karyanya adalah Ali Aksara Naskah Syair Bayan Budiman sebuah tinjauan tema dan amanat Ali Aksara Naskah Syair Abdul Saman Ali Aksara Naskah Syair Saudagar Budiman yang sekarang masih on progress ya demikian tadi CV dari Ibu Yeri Nurita kami ucapkan terima kasih banyak atas pemerintahan materi bagi Bapak Ibu peserta webinar jika ingin menyampaikan pertanyaan kepada Ibu Yeri Nurita bisa ditulis di chat kolom komentar ya Bapak Ibu selanjutnya adalah narasumber kedua yang akan menyampaikan materi selanjutnya yaitu Bapak Fril Ramadhan Supratman beliau adalah Perpustakaan Nasional RI kepada Bapak Fril Ramadhan Supratman kami persilahkan Bapak baik Ibu sebelumnya saya bacakan CV-nya ya Pak ya baik-baik nama lengkap beliau adalah Fril Ramadhan Supratman kemudian pekerjaan sebagai Pustakawan Perpustakaan Nasional RI dari tahun 2019 hingga sekarang Pendidikan Departemen Sejarah Istanbul University Master of Arts tahun 2003 sampai 2006 kemudian Departemen Sejarah Universitas Indonesia Sarjana Humanera dari tahun 2009 hingga 2013 kemudian beberapa karya ilmiah diantaranya adalah Hajjah and cause of the Great War pilgrims of the Dutch is in World War 1914 till 1918 kemudian by the last Ottoman consul in Batavia during the First World War 1912 till 1924 kemudian before the before the ethical policy the Ottoman state one islamism and moderation in Indonesia 1898 until 1901 demikian tadi profil dari Bapak Kriya Ramadhan Supratman kepada beliau kami persilahkan baik Ibu moderator Ibu suaranya belum terdengar jelas ya Pak ya belum sudah terdengar belum masih kecil Pak baik saya coba setting dulu apakah sudah terdengar sudah masih kecil masih kecil ya Pak masih kecil sudah belum belum juga Pak mohon maaf tergantung saya bagus oh gitu saya sudah sudah Pak sudah Pak sudah terima kasih baik saya langsung share screen ini tampilan terima kasih kepada para hadirin kepada para panitia yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan sedikit pengalaman dan materi ya disini mengenai sejarah haji tinjauan sumber primer surat kabar langkah setelah Ibu Yeri tadi memaparkan bagaimana sumber-sumber lain mengenai buku langkah foto kemudian majalah dan lain-lain maka saya disini akan memaparkan sumber primer yaitu mengenai surat kabar langkah khusus surat kabar langkah karena memang disitu saya bertugas saya merupakan pustakawan dengan basic backgroundnya sejarah dan saya sangat senang dapat bekerja di surat kabar langkah perpustakaan nasional RI karena disini banyak sekali sumber primer yang dapat dijadikan bahan untuk menulis untuk meneliti dan bahkan saya senang bisa berbagi pengalaman berkomunikasi dengan para peneliti dari seluruh Indonesia itu sangat menyenangkan bagi saya dan sekarang saya juga dapat berbagi materi dengan teman-teman di webinar ini dengan rakan-rakan mengenai surat kabar langkah baik surat kabar langkah ini seperti yang sudah dipaparkan oleh sudah kelihatan ya kelihatan ya sudah kelihatan surat kabar langkah ini seperti yang sudah dipaparkan oleh sebelumnya oleh pembicara sebelumnya Ibu Yeri bahwa banyak dari surat kabar ini merupakan koleksi dari Batavia Schenus Schappen yaitu Lembaga Seni dan Ilmu Pengetahuan Batavia mungkin bisa dipondisikan ya baik kita lanjutkan surat kabar juga termasuk bagian dari koleksi Perpulses yang diambil banyaknya dari banyak juga dari Batavia Schenus Schenus Schappen Van Kunsten dan Wetten Schappen lembaga ini merupakan lembaga perkumpulan asosiasi para naturalis karena waktu itu para ilmuwan itu sebutannya naturalis atau para ahli sejarah alam yang dulu memiliki ketertarikan untuk mengeksplorasi mohon maaf Bapak sebelumnya ini PPT-nya belum terlihat jelas Pak ya oh oke baik oke maaf ini kelihatan tapi sudah Pak sudah baik saya tidak usah jadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa memang Batavia Schenus Schappen ini dulunya adalah lembaga asosiasi para naturalis di Batavia di Hindia Belanda khususnya Batavia yang menyenangi akan ilmu pengetahuan khususnya sejarah alam ilmu botani zoologi dan lain-lain mereka untuk perkumpulan kemudian mereka mengumpulkan koleksi-koleksi dari seluruh dunia terbitan-terbitan khususnya ilmu alam seperti botani ilmu mineral ilmu zoologi dan lain-lain semua dikumpulkan sehingga termasuk surat kabar surat kabar yang memang menjadi sarana komunikasi dan menyebarkan ilmu pengetahuan ketika itu seperti yang sudah sepaparkan juga salah satu surat kabar tertua yang dimiliki oleh Perpustas RI adalah Batavia Colonial Courants yang terbit pada 1810 sudah ditunjukkan tadi oleh Ibu Yeri kemudian ada juga Java Government Gazette yang ditubarkan pada masa pemberian rumah Stanford Raffles di Jawa 1811 ini merupakan salah satu surat kabar berbahasa Inggris tertua yang pernah diterbitkan di India Belanda yang tertua dan terutama juga kemudian seperti yang sudah kita pahami bahwa surat kabar langka ini merupakan sumber primer untuk informasi mengenai haji jadi para peneliti sejarah pasti sudah memahami bahwa sumber primer itu sumber yang memang langsung diterbitkan pada zamannya mengenai haji dan untuk meneliti haji pun saya kira surat kabar juga merupakan sumber yang penting di samping sumber-sumber yang tadi sudah disebutkan baik buku langka kemudian membawa foto atau arsif juga dan Perpustakaan Nasional RI juga menjadi salah satu tempat untuk penelitian sejarah yang karena menyimpan sumber primer yang banyak sementara kita selalu berpikir bahwa ketika ingin meneliti tentang Indonesia harus pergi ke Belanda misalkan ke mana sebenarnya ya boleh tapi ternyata Perpustakaan Nasional juga memiliki sumber-sumber primer yang sangat banyak juga jadi salah satu tujuan paparan saya adalah ingin mensosialisasikan bahwa penelitian di Perpustakaan Nasional RI juga sangat penting untuk dilakukan karena disini memiliki banyak sumber primer untuk mengenai haji surat kabar langka itu ditulis banyak terbitannya ditulis dalam bahasa Belanda dan Melayu Indonesia kemudian ini juga berkaitan dengan kemunculan surat kabar itu sendiri pada awal abad ke-20 yang merupakan bagian dari kesadaran ke-Indonesian khususnya setelah deklarasi Sumba Pemuda 1928 jadi ketika kita ingin meneliti misalnya awal abad 20 kita tidak perlu ragu kita tidak perlu takut karena surat kabar yang terbit pada awal abad 20 itu ditulis dalam bahasa Melayu karena kebanyakan dari kita itu sangat khawatir takutnya terbitannya bahasa Belanda bagaimana cara membacanya itu yang dikhawatirkan para peneliti khususnya mahasiswa kebanyakan sepengalaman saya seperti itu tapi tidak perlu takut karena awal abad 20 banyak sekali surat kabar Melayu setelah 1928 surat kabar Indonesia juga banyak sekali terbitan yang bisa kita baca dan mudah kita pahami sebenarnya kalau kita bacanya dengan sangat hati-hati pelan-pelan kita bisa memahami informasi yang ada di dalamnya nah keunggulan informasi di surat kabar langka ini adalah yang saya ingin paparkan pertama surat kabar ini banyak menceritakan pengalaman yang sifatnya tidak resmi sehingga bersifat unik ini mungkin berbeda dengan sumber-sumber lain yang mungkin isinya berupa peraturan kemudian isinya berupa ketentuan dan lain-lain sehingga terkesan formal tetapi di surat kabar langka ini kita dapat menemukan informasi-informasi yang tidak dituliskan oleh dokumen-dokumen resmi seperti misalkan kritik terhadap penyelenggaran ibadah haji pada masa Belanda itu kan sangat sulit ditemukan dokumen resmi tapi kalau di surat kabar kita akan mudah menemukan hal tersebut karena seperti yang kita tahu surat kabar itu ditulis oleh para jurnalis dan para jurnalis ini relatif lebih independen untuk menuliskan informasi dan berita-berita mengenai haji sehingga banyak sekali nanti akan saya tunjukkan informasi-informasi yang tidak resmi yang unik sifatnya dan ini biasanya para sejarawan banyak memburu informasi seperti ini informasi-informasi yang dapat diangkat yang berbeda yang kedua surat kabar mendokumentasikan opini dan pandangan seorang dalam suatu masa dalam surat kabar ini salah satu keunggulannya adalah kita dapat membaca opini dan pandangan dari seseorang misalkan pandangan dari Agus Salim mengenai penyelenggaran ibadah haji itu ada surat kabar karena bagaimanapun surat kabar itu media informasi media komunikasi para tokoh para intelektual Indonesia pada masa itu yang sangat-sangat penting hampir semua hampir banyak tokoh-tokoh intelektual Indonesia ya pada awal abad 20 pernah menulis di surat kabar misalkan Muhammad Hatta dulu menulis banyak penulis di surat kabar daulat rakyat mengenai perjuangan-perjuangan antikolonialisme dan lain-lain termasuk dalam urusan ibadah haji pun banyak surat kabar-surat kabar yang menampilkan opini-opini para tokoh mengenai haji kemudian yang ketiga surat kabar merekam kondisi suatu zaman secara komprehensif seperti yang kita tahu bahwa informasi di surat kabar itu tidak tidak hanya satu ragam jenis misalkan hanya olahraga saja atau hanya agama saja atau hanya ekonomi saja tapi informasi yang ditampilkan oleh surat kabar itu berbagai kaya sangat kaya dari mulai perspektif ekonomi ada berita mengenai agamanya berita mengenai pemerintahan berita mengenai sosial kriminal dan lain-lain sehingga ini akan membantu para peneliti atau para masyarakat yang ingin meneliti sejarah haji agar tahu konteks zaman pada masa itu misalkan rekan-rekan ingin meneliti mengenai bagaimana perjalanan haji pada masa Soekarno tahun 50-an itu mau tidak mau kita harus tahu juga bagaimana kondisi ekonomi masyarakat saat itu pekerjaannya kebanyakan apa kemudian bagaimana kondisi kementerian agama itu sendiri pada masa Soekarno seperti apa atau kondisi kapal sarana prasarana pelabuhan pada masa itu seperti apa itu biasanya banyak diberitakan oleh surat kabar sehingga saya pikir surat kabar merupakan sumber yang sangat penting untuk penelitian ibadah haji ini untuk sejarah haji ini nah ini seperti sebelumnya cara mencari informasi mengenai haji surat kabar langka itu pertama memang kita harus menentukan dulu batasan dari kajian kita misalkan permasalahan ruang lingkup tempat dan periodenya karena sepengalaman saya sebagai pustakawan banyak juga masyarakat yang ingin melakukan penelitian mengenai suatu permasalahan topik penelitian tapi masih bingung misalkan permasalahannya apa yang ingin diteliti kemudian ruang lingkup tempatnya apa periode apa masih bingung sehingga ketika datang ke perpustakaan nasional masih meraba-raba ini lebih baik ditentukan dulu misalkan saya ingin meneliti sejarah haji sejarah haji perspektif apanya saya ingin meneliti misalkan mengenai kondisi kapal yang digunakan untuk berangkat haji misalkan seperti itu nanti kita bisa mencari informasi mengenai perkapalan pada masa itu seperti apa kemudian ruang lingkup tempat seperti apa misalkan ingin meneliti mengenai jamaah haji dari Sumatera mungkin itu bisa sempitkan nanti mencari koran-koran yang terbitan Sumatera atau kalau jamaah haji dari Indonesia Timur kita juga punya terbitan-terbitan dari selat kabar di Indonesia Timur seperti pemberita Makassar dan lain-lain lalu periodenya pun harus disempitkan misalkan periodenya ingin masa kolonial atau masa revolusi atau masa demokrasi terpimpin masa orde baru dan lain-lain karena kita memiliki koran yang dimiliki oleh selat kabar langka itu sangat banyak dari mulai masa India Belanda sampai masa reformasi tahun 2014 sehingga sangat penting untuk rekan-rekan jika ingin meneliti di persempit apa apa yang ingin ditelitinya kemudian kedua setelah sudah mengetahui batasannya mungkin seperti yang sudah disebutkan oleh Ibu Yeri kita bisa mengkonversi penanggalan pada masa itu misalkan Ibu Yeri sudah menyebutkan bagaimana almanak gampang almanak untuk mengkonversi sekarang juga sudah tersedia secara online untuk memastikan konversi bulan Zulhijjah pada masa itu itu bulan apa misalkan saya ingin meneliti haji tahun 1920-an tentu kita harus tahu bulan Zulhijjah pada tahun 1920 itu bulan apa apakah bulan April Desember atau apa sehingga nanti kita setelah datang ke perpustakaan nasional kita bisa langsung oh saya minta bulan April karena disitu berita-berita haji sudah muncul mulai persiapannya sampai perjalanan dan lain-lain setelah mengetahui permasalahan apa surat kabar dan tanggal atau tahun yang diminta surat kabar yang akan kita gunakan kita bisa mencari surat kabar tersebut melalui OPAK yaitu katalog online perpusnas yang alamatnya di opak.pupusnas.go.id atau kita juga memiliki katalog manual yang ada di surat kabar langka yang akan dipandu nanti oleh para pustakawan di sini pengalaman saya membaca sumber-sumber yang ada di perpustakaan nasional ini sumber koran banyak koran-koran yang memang surat kabar yang memang memberitakan informasi mengenai haji pertama saya senang sekali ada peran utusan Hindia itu biasanya utusan Hindia ini koran yang terafiliasi oleh syarikat Islam yang dipimpin oleh Cokor Aminoto ini juga banyak memberitakan ibadah haji begitu juga pancaran warta juga kalau tidak salah terafiliasi oleh syarikat Islam kebanyakan koran-koran ini juga mengkritik bagaimana pemerintah kolonial Belanda waktu itu memperlakukan jamaah haji Indonesia dengan tidak baik misalkan itu banyak kritik-kritik yang dilontarkan oleh surat kabar ini saya kira bagi rekan-rekan yang ingin meneliti ibadah haji pada masa kolonial surat kabar ini sangat penting juga kedua eh sorry maaf ketiga Aljaum Aljaum itu juga surat kabar yang cukup penting untuk penelitian sejarah haji saya banyak mendapatkan banyak sekali informasi mengenai haji di surat kabar Aljaum kemudian ada kaum muda yang terbitan Bandung kalau tidak salah ini juga banyak memberikan informasi kemudian ada surat kabar adil di surat kabar adil ini banyak pandangan-pandangan orang Indonesia pada waktu itu yang mengkritik pemerintah kolonial bagaimana seharusnya ibadah haji yang ibadah dilakukan banyak ditampilkan oleh surat kabar adil kemudian ada juga yang setelah pasca kemerdekaan itu ada pikiran rakyat dan surat kabar pelita juga banyak informasi-informasi mengenai haji tentunya selain surat kabar yang sudah saya sebutkan ini itu banyak juga surat kabar lain yang khususnya misalkan di daerah-daerah surat kabar yang terbit di Sumatera di Borneo Kalimantan atau Sulawesi pun banyak memberikan ibadah haji misalkan saya senang juga membaca surat kabar pelitaan dalas misalkan yang terbit di Sumatera ada pelitaan dalas itu banyak juga menerbitkan informasi mengenai jamaah haji yang datang khususnya dari Sumatera kemudian ada juga surat kabar yang juga banyak cukup banyak di perpusnas itu adalah Pewarta Deli Pewarta Deli ini kalau tidak salah terbit di Sumatera Utara itu juga banyak menerbitkan informasi-informasi mengenai keadaan pelabuhan keadaan pelabuhan di sana yang dipadati oleh jamaah haji dan lain-lain kemudian data apa saja yang dapat kita gunakan dari surat kabar langkah ini berdasarkan pengamatan saya data yang dapat kita gunakan dalam surat kabar itu pertama adalah data kuantitatif mengenai jamaah haji jadi bagaimana naik turunnya jumlah jamaah haji setiap tahunnya itu ada di surat kabar kemudian mengenai biaya dan keperluan jamaah haji itu juga ada biasanya informasi-informasi yang menekankan berapa biaya pada tahun ini tahun setelahnya berapa kemudian ada peraturan tentu saja biasanya diterbitkan juga di surat kabar kemudian data mengenai pelabuhan dan kapal-kapal yang membawa jamaah haji setelah kemerdekaan atau setelah tahun 70-an mungkin data mengenai pesawat karena jamaah haji pun setelah Indonesia merdeka sudah mulai meninggalkan transportasi kapal kemudian beralih ke pesawat kemudian informasi mengenai keadaan jamaah haji di Mekah dan Madinah pun ada di surat kabar bagaimana kondisi jamaah haji Indonesia atau Hindia Belanda pun sering diinformasikan oleh surat kabar selanjutnya informasi mengenai tokoh-tokoh penting tokoh-tokoh penting seperti yang sudah di papakon Ibu Yeri misalkan RAA Wiranata Kusuma Bupati Bandung yang pernah naik haji kemudian nanti ada Soekarno ada Muhammad Hatta itu juga diberitakan di surat kabar yang terakhir yang pastinya adalah ada iklan karena surat kabar ini banyak menampilkan iklan khususnya pada masa kolonial banyak iklan-iklan dari perusahaan kapal pengangkut haji yang memang ingin menarik customer para jamaah haji dari India Belanda ingin menarik customer agar tertarik biasanya disitu disertakan juga harga-harganya baik saya tampilkan contoh-contohnya saja langsung ini adalah data kuantitatif yang mengenai jumlah jamaah haji di artikel pertama itu bisa kita lihat bagaimana misalkan jumlah jamaah haji di Yogyakarta ada 112 orang kemudian tahun lalu ada berapa bahkan kemudian dirangkum di seluruh Jawa misalnya ada 34 ribu jadi penurunan dan lain-lain itu ada di surat kabar kemudian di artikel kedua dari kaum muda itu juga disebutkan statistik dari kaum jamaah haji yang berangkat dari Bandung misalkan ada berapa tahun 1925 misalkan ada 29 orang jamaah haji bahkan disitu ada gendernya juga misalkan kita ingin meneliti jamaah haji laki-laki berapa dibanding perempuan itu ada dan yang paling penting itu biasanya penelitian jamaah haji perempuan ini masih kurang bisa rekan-rekan juga bisa mengambil perspektif itu bagaimana kondisi jamaah haji perempuan pada masa Hindia Belanda itu menarik sekali kalau ingin diteliti karena disini ada juga data mengenai laki-laki berapa jamaah haji yang perempuan berapa seperti itu kemudian dari surat kabar haluan juga banyak memerintakan jamaah haji dari Sumatera misalkan dari surat kabar haluan ini saya melihat ada jamaah haji yang berangkat misalnya dari Sumatera Barat atau kemudian dari Kampar itu jumlahnya 100 orang atau 10 orang kemudian juga bagaimana pemerintah kantor agama misalnya Departemen Agama di Provinsi Sumatera Tengah itu bagaimana memerangkatkan jamaah haji juga ada di situ bahkan di sini kalau tidak ada yang namanya kapal kalianda juga memberangkatkan jamaah haji misalnya dari Padang setelahnya ini adalah data mengenai biaya dan keperluan haji jadi surat kabar juga memiliki informasi mengenai biaya berapa biaya yang diperlukan oleh jamaah haji pada masa itu itu juga ada di surat kabar misalkan dalam surat kabar Dharma Kondo tahun 1930 kita melihat persiapan-persiapannya misalkan apa saja keperluannya ternyata pada masa itu jamaah haji harus bawa ada dibekal oleh gula beras ada minyak goreng ada apalagi ini sutra ada kain katun ternyata emang sangat unik pada masa itu dan perbekalan itu diangkut melalui kapal itu kan suatu perspektif yang menarik ketika kita angkat kemudian di sini ada ongkos naik haji misalkan tahun 1956 dan tahun 1955 itu seperti apa ada kenaikan atau apa bisa dilihat kemudian ada ongkos naik haji tahun 1967 dari Koran Mercusuar kalau tidak salah tahun 1966 pun masih masih ada semacam list-list barang yang biasanya dibawa yang dibekelin misalkan ada minyak goreng ada kopi ada teh ada gula pasir ada sabun ada ada bantal ada tikar ini menarik ketika untuk kita angkat sebagai bahan penelitian setelahnya biasanya surat kabar juga memuat mengenai peraturan peraturan mengenai pergi haji di surat kabar kemajuan Hindia misalkan ada peraturan mengenai apa rakyat yang dibawa perintah negeri Belanda bangsa pemimpin putra yang mau naik haji harus memiliki pas jalan dari pemerintah afdeling pas jalan ini mungkin izin mungkin bisa diluruskan nanti oleh pembicaraan selanjutnya pas jalan atau izin jadi rakyat yang masyarakat di Hindia Belanda ketika masa penjajahan itu harus memiliki izin dulu sebelum pergi ke Mekah ini ada peraturannya seperti ini dan kemudian mereka harus lapor ketika itu setelah nyampe Mekah harus lapor kepada konsulat Belanda di Jeddah ini juga menarik bahwa jamaah haji kita pada masa Hindia Belanda itu bukan di mata-mata tapi dikontrol juga oleh pemerintah Belanda yang punya konsulat di Jeddah jadi imperialisme itu mengontrol haji jangan sampai jamaah haji itu melakukan satu katakanlah pemerintah antikolonialisme dan ini juga ada di surat kabar kemudian surat kabar bintang timur misalkan juga memiliki informasi mengenai suntik penumpang kapal haji ini penting juga menarik juga ketika rekan-rekan ingin meneliti mengenai korelasi antara sejarah haji dengan penyakit karena ketika itu banyak merebak penyakit-penyakit menular yang memang belum bisa disembuhkan seperti malaria cacar dan lain-lain itu kan kemudian biasanya penyakit-penyakit itu pun disebarkan di kota-kota pelabuhan karena transportasi di sana keluar masuk orang banyak untuk itu biasanya para jamaah haji disuntik dulu untuk imunitasnya ini juga ada di surat kabar kemudian di surat kabar juga memuat data mengenai nama-nama pelabuhan dan kapal haji jika rekan-rekan ingin mengetahui sebenarnya kapal-kapal apa saja yang mengangkut jamaah haji atau dari mana jamaah haji itu berangkat dari pelabuhan-pelabuhan mana itu ada juga di surat kabar misalkan disini ada namanya kapal jember atau kapal besuki kemudian ada kapal karimun ada kapal sumatra itu menarik untuk kita ketahui nama-nama kapal tersebut apa kapal apa saja kemudian sebenarnya dari pelabuhan mana saja mereka berangkat itu juga ada misalkan dari Tanjung Priok kemudian dari Tanjung Priok terus rutenya kemana ini juga ada di surat kabar jadi rute-rute perjalanan haji pun menarik untuk kita ketahui bagaimana perjalanan dari Tanjung Priok bisa sampai ke Jeddah bagaimana perjalanannya transit dimana saja kemudian apa yang mereka lakukan saat transit itu juga ada di surat kabar ini menarik ini menarik sekali untuk kita eksplor lebih dalam setelah itu ada data mengenai keadaan jama haji di tanah air dan tanah suci ini juga data yang banyak sekali di informasikan oleh surat kabar bagaimana nasib bangsa kita di Mekah seperti dalam surat kabar adil ini nasibnya seperti apa apakah terlantar atau memiliki kesulitan dan lain-lain di surat kabar adil ini yang saya temui di perpustakaan nasional ini ada berita mengenai miyai miyai organisasi islam yang memberikan pertolongan kepada para jama haji yang terlantar di Mekah jadi ketika itu ada bangsat kita juga sudah punya kesadaran solidaritas untuk menolong para jama haji karena waktu itu tahun 40 sedang terjadi perang perang dunia 2 sehingga suplai makanan transportasinya terputus sehingga banyak jama haji saya lanjutkan jadi banyak jama haji kita juga yang waktu itu terlunta-lunta pada masa perang ini juga menarik untuk kita angkat sebagai tema penelitian kemudian keadaan jama haji di hijas pada masa depresi ekonomi atau krisis ini juga ada di surat kabar Aleum tahun 1932 menarik juga jika rekan-rekan ingin meneliti mengenai bagaimana korelasi antara jama haji dengan krisis ekonomi bagaimana pengaruh krisis ekonomi terhadap peningkatan atau penurunan jama haji itu menarik karena data-datanya pun ada di surat kabar kemudian ini ada informasi unik dari surat kabar Al-Jawum mengenai jama haji tertua yang tinggal di Mekah itu namanya Abdul Muntalib dari Cirebon beliau sudah tinggal di Mekah selama 60 tahun dari sini kita tahu bahwa sebenarnya jama haji yang ketika itu datang tahun 1900-an tidak langsung pulang bisa jadi mereka bermukim dulu di Mekah mereka mencari ilmu di sana kemudian baru mereka pulang lagi ke Hindia Belanda bahkan di dalam surat kabar Al-Jawum ini tertulis bahwa mereka sampai memiliki anak cucu di sana di Hijaz menarik juga untuk meneliti ini dan ini tersedia informasinya di surat kabar setelah itu data mengenai jama haji juga tanah suci masih itu seperti di surat kabar Al-Jawum 21 Juni ada juga data mengenai komite-komite seperti yang sudah saya sebutkan bahwa sudah ada solidaritas untuk menolong jama haji yang terlantar di tanah suci kemudian ada juga berita unik seperti misalkan penipuan pada masa Hindia Belanda banyak juga saya menemukan berita-berita mengenai penipuan-penipuan yang dilakukan pada masa itu jadi ada orang yang ingin pergi haji kemudian memakai makelar atau apa ditipu uangnya dibawa lari itu juga ada juga beritanya kemudian ada keributan di Mekah bagaimana jama haji kita misalkan mengalami konflik dengan suku-suku Badui di Mekah yang sehingga itu juga menunjukkan bahwa perjalanan haji ketika itu tidak aman seperti hari ini gitu perjalanan haji pada masa itu mengalami banyak tantangan juga karena khususnya tantangan masalah keamanan kemudian ada juga data mengenai para tokoh yang pergi haji ini saya ambil dari surat kabar perundingan tokoh-tokoh yang pergi haji salah satunya adalah Syed Hussein bin Abdullah bin Muhammad Al-Atas ini menarik sekali biasanya para tokoh-tokoh ini menceritakan pengalamannya di atas kapal kapal haji itu seperti apa jadi ketika kita membaca mengenai cerita para tokoh ini kita mengetahui kondisi di kapal haji itu ternyata begini ada kelas-kelasnya terus ada kondisinya baik atau tidak itu ada juga di sini para tokoh yang pergi haji kemudian ini juga saya ambil dari kaum kita ini sama Wiranata Kusuma yang pulang dari Mekah kalau tadi bagaimana pergi ke Mekah kalau ini di surat kabar ada informasi mengenai ketika Wiranata Kusuma pulang ke Mekah misalkan beliau tiba di stasiun Bandung misalkan kemudian disambut oleh rakyat dan itu menarik sekali bagaimana penyambutan orang yang baru pulang haji pada masa itu kemudian di surat kabar radio saya juga mendapatkan informasi mengenai ternyata Muhammad Hatta juga tahun 30-an sudah berniat untuk pergi haji bagaimana kemudian namun kalau tidak salah ternyata baru bisa pergi haji tahun 50-an maaf kalau saya salah tapi sudah ada informasinya waktu itu di surat kabar yang terakhir adalah kita dapat menemukan data mengenai iklan iklan perusahaan kapal haji dari sini kita tahu bahwa ternyata ketika itu para kapal-kapal haji juga berusaha untuk mendapatkan customer misalkan di iklan ini ada kapal karimun karimata sembilan krakatau dan lain-lain kapan berangkatnya juga ada informasinya kemudian berapa biayanya ada informasinya kemudian siapa yang memandu perjalanan pun ada misalkan di sini ada Sheikh Jemah Abdul Hamid dan Haji Ishak misalkan seperti itu baik terima kasih atas perhatiannya saya sangat senang dapat berbagi pengetahuan dengan rekan-rekan dalam webinar ini saya berharap dapat bermanfaat salam literasi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan kepada Ibu Uswatu sebagai moderator terima kasih menarik sekali ya informasi yang sudah diberikan oleh Bapak Friel terkait dengan informasi lengkap kepada para peneliti baik di kalangan mahasiswa dosen ataupun sejarawan untuk menggali lebih jauh bagaimana pelaksanaan ibadah haji dan regulasinya di Indonesia dalam konteks zaman melalui surat kabar langkah yang berada di perpustakaan nasional RI yang sudah begitu lengkap dan komplit sehingga kita ketika membutuhkannya insya Allah ada ya sebelum lanjut kepada materi ketiga saya ingin menyapa kepada Profesor Dr. Din Majid terima kasih Prof sudah berkenan hadir ya dalam acara webinar kali ini barangkali nanti kita butuh ya masukkan dari Profesor untuk Profesor Dr. Din Majid untuk memberikan masukannya terkait dengan tema kali ini sudah masih ada hadir di oke langsung lanjut saja ya kepada materi ketiga yaitu Wahyu Iryana merupakan ketua program studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab Winradin Intalampung kepada Bapak Wahyu Iryana kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin wabihi nasta'in walamurid dunia wad-din sholatu wassalamu ala asrafil ambiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmai nama bakdu yang saya hormati teman-teman pusnas yang sudah on time yang saya hormati teman-teman panitia dosen Sejarah Peradaban Islam Winradin Intalampung para peserta webinar ini seluruh Indonesia kayaknya saya cross-check dan lihat di data itu seluruh Indonesia hampir semua hadir ini para pustakawan dan peminat Sejarah Haji saya juga mengucapkan terima kasih pada Prof. Din Majid yang pada kesempatan kali ini bisa berada di tengah-tengah kita ya bukunya banyak yang saya pernah baca juga seperti Haji Dalam Lintas Sejarah gitu History of Haji gitu dan banyak dijadikan rujukan untuk para peneliti terkait dengan sejarah Haji termasuk Mbak Atika yang memberi ruang gerak teman-teman pusnas para pembicara juga Alhamdulillah sudah memberikan tanggapan berharga ketika Prodi SPI ini menjalin Selaturahim untuk melakukan kerjasama dalam webinar Haji Dalam Lintas Sejarah oke saya didaulat untuk memberikan sajian kaitan Haji Dalam Lintas Sejarah ini tentunya dalam catatan sebuah refleksi karena paparan sumber sudah dipaparkan oleh Bu Yuri dan Mas Frial tadi Prodi Sejarah Peradaban Islam berkeharusan untuk menangkap momen ya karena momen Haji ini tiap tahunnya selalu ada maka diantara dosen-dosen Prodi Sejarah Peradaban Islam ini menggagas apabila Haji ini kita angkat dalam tema diskusi webinar nasional oke Bapak Ibu yang saya hormati bahwa Haji ini bahwa Haji ke Baitullah itu merupakan ritus keagamaan bagi pemilik agama-agama Samawi khususnya agama Islam dan saya mencerna ini terjadi bukan hanya pada masa Nabi Muhammad tetapi sejak Nabi Adam diturunkan ritus haji ini atau ritual haji ini sudah dilakukan gitu kemudian pemaknaan haji kalau ngambil dari pernyataan Pak Quresh haji ini adalah tempat untuk beribadah pada Allah yang diperintahkan dikhususkan awalnya pada Nabi Ibrahim dan menyurup pada umat manusia untuk melaksanakan haji jadi setelah diarafah ini berlanjut pada penyembelahan hewan kurban jadi ritual haji biasanya ini tentu saja ada ritual penyembelahan hewan kurban dalam dimensi yang lain mungkin ada cerita antara Ismail dan Nabi Ibrahim terkait penyembelahan hewan kurban ini kemudian juga ritual yang lain adalah bercukur jadi sunah sunahnya dalam melaksanakan ibadah haji ada bercukur kemudian ada juga penyembelahan hewan kurban nah bagi umat Islam tentu saja ini wajib bagi yang mampu jadi ini merupakan salah satu rukun dalam berislam bahwa haji itu merupakan suatu keharusan atau suatu kewajiban bagi yang mampu nah menunaikan ibadah haji juga bagi seorang muslim ini selain suatu keharusan atau kewajiban lebih dari itu adalah sebuah esensi terkait ritual atau syariah berkaitan dengan ibadah vertikal tetapi juga dalam dimensi yang lebih luas yaitu dimensi sosial atau horizontal mulai dari status sosial gerakan perubahan sosial sampai legitimasi politik kita tahu bagaimana Snoop itu sangat ketakutan terhadap orang-orang yang pulang dari ibadah haji khususnya di Nusantara jadi orang-orang yang pergi haji ini ada catatan khusus dicatat oleh orang-orang kolonial Belanda karena banyak sekali yang melakukan perlawanan atau melakukan gerakan perubahan sosial di Nusantara termasuk juga untuk status sosial jadi kalau misalkan orang pulang ke haji kalau di Indonesia itu biasanya ada gelar yang mungkin latah diucapkan masyarakat bisa disebut pah haji atau yang lainnya pah haji umumnya disebutnya pah haji sampai di sinetron itu ada juga tukang bubur naik haji ini kan relevansi-relevansi yang berkaitan dengan umat atau relevansi bagian dari status sosial nah banyak juga para penulis barat yang menulis tentang haji seperti Martin yang menulis tentang mencari ilmu dan pahala di tanah suci orang Nusantara naik haji dan termasuk Snook juga dia juga menulis tentang bagaimana orang-orang Nusantara yang berangkat haji ada kesan bahwa orang Indonesia ini lebih mementingkan haji daripada bangsa lain memang tidak dapat dipunggiri status sosial bagi masyarakat Indonesia ini terhadap para haji sangat tinggi sekali jadi sangat apa ya antusiasnya sangat tinggi untuk bangsa Indonesia itu termasuk Snook memandang bahwa hajinya orang Indonesia atau berangkat hajinya orang Indonesia dalam kosmologi masyarakat di Nusantara ini Ka'bah atau Mekah itu disebut sebagai pusat kosmis kalau misalkan analisis dalam siroh Nabawi kita tangkap bagaimana bahwa Ka'bah dan sumber zam-zam ini saling berkaitan erat membentuk peradaban manusia sampai disitu juga ada pasar ukaz dan orang-orang seluruh dunia pengen berkunjung ke Ka'bah untuk melakukan ritual ibadah haji itu merupakan titik sentral bagaimana pertemuan dunia fana dan titik temu konsep alam supranatural memainkan peranan sentral bagi seluruh masyarakat dunia termasuk disitu juga banyak sekali kuburan atau makbaroh termasuk kuburan orang-orang yang dianggap suci bahkan kalau misalkan orang berziarah haji bukan hanya ke Makkah tetapi juga ke Madinah termasuk ke Gua Hira dan makbaroh para pejuang perang badar juga walaupun dulu kita tahu bahwa banyak juga makam-makam para sahabat yang dipindahkan karena ada pembangunan jalan tol jadi bagi masyarakat Jawa itu juga bagian dari legitimasi sosial termasuk juga pusaran pusat-pusat kosmis nah kemudian menjelang abad ke-17 khususnya di Raja-Raja Jawa selain legitimasi sosial pergi hajinya orang Nusantara ke Baitullah ke Makkah ini contoh misalkan Raja Banten atau Raja Mataram ini saling bersaing mereka saling berebut legitimasi politik untuk menciptakan pesakralan kekultusan walaupun memang di Makkah itu tidak ada misalkan baikat untuk Raja-Raja Jawa dijadikan sebagai gelar seorang haji tetapi orang Nusantara khususnya Raja Mataram misalkan jadi Raja-Raja Mataram ini mengadopsi legitimasi politik bahwa gelar seorang raja untuk sokongan supranatural dan legitimasi politik itu sangat penting sekali sangat berpengaruh untuk masyarakat di Pulau Jawa bahkan Sultan Agung mendapat gelar dengan sebutan ketika pulang haji dari Baitullah itu disebut sebagai gelarnya itu Senopati Penatagama Khalifatullah Sultan Awliya Ing Tanah Jawi ini sangat keren bagi legitimasi politik bagi Sultan Agung di Mataram karena bentuk legitimasi politik itu untuk kekuasaan dan keagamaan berdampak luas untuk masyarakat di Pulau Jawa khususnya begitu pun Putra Sultan Agung Kirta Yahse yang ada di Banten namanya Abdul Kohar yang belakangan dikenal sebagai Sultan Haji ini juga bagian fungsi sebagai legitimasi politik terlihat jelas dalam masyarakat Banten tentang hikayat Hasanuddin yang kurang lebih sekitar 1700-an angkat tahunnya selanjutnya bahwa saya juga menangkap ada tabir implementasi haji dasar lahirnya haji merupakan fondasi awal dasar peradaban islam yang berbasis keimanan yang kukuh jadi serangkaian perintah ilahi yang dijawantakan melalui kurban toaf wukus wukub sa'i kemudian juga termasuk melempar jumroh ini menjadi petanda peradaban rosul untuk menegakkan keadilan perdamaian persaudaraan sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan jadi bagi umat islam ritual ibadah haji itu selain dimensi sosial dan politik itu juga bagian ritual ibadah yang harus dilakukan termasuk misalkan John L. Esposito ia menulis bahwa penelaahan kembali perjuangan napaktilas terkait penolakan Ibrahim atas segala godaan syaitan ini juga diabadikan dalam dimensi ritual ibadah haji jadi pentingnya ibadah rukun kelima bagi umat islam termasuk pernyataan dari alisariati mengingatkan kita yang diawali dengan cara meluruskan niat dulu kemudian juga apakah ketika pergi haji uangnya itu halal uang yang dipakai untuk ibadah haji kemudian juga keluarga yang ditinggalkan apakah tercukupi misalkan untuk makan selama orang tuanya atau yang berangkat hajinya ini melakukan ibadah haji di Baitullah kemudian juga jiwa mana yang kita bawa ini konsep-konsep ritual atau spiritual untuk melakukan ibadah haji jadi bagi kami di Produs Sejarah Peradaban Islam hal-hal semacam ini juga perlu untuk dilakukan kajian dilakukan riset dan penelitian selain data-data dari Ibu Yuri kemudian Mas Friel tadi bagi kami riset atau peneliti tentang kaitan sejarah haji itu sangat bermanfaat sekali termasuk juga nanti teman-teman mahasiswa sejarah bukan hanya di Lampung tetapi juga di luar Lampung di Jawa atau di Kalimantan bisa untuk mengakses kaitan tentang sumber-sumber sejarah haji itu sangat banyak sekali dan kami dengan Pak Abdul Rahman kemarin ke Pusnas itu sudah menyaksikan sendiri bagaimana tiap lembar itu sangat berharga dan sangat bermanfaat sumber-sumbernya kemudian juga koran langka termasuk Arsip sangat banyak kali jadi kalau kita nanti berkesempatan untuk berkunjung ke Jakarta teman-teman masih sejarah khususnya di SPI Winradenet dan Lampung hukumnya hukumnya sunnah mu'akad harus datang ke pusnas sunnah mu'akad ini makumnya sudah meningkat setara dengan hampir wajib kalau wajib dengan sholat lima waktu sunnah mu'akad itu melebihi sunnahnya sholat sunnah mungkin intinya harus kita nanti kalau ke Jakarta teman-teman masuk ke sejarah peradaban Islam Winradenetan Lampung itu selain ke Arsip Nasional kita juga idealnya berkunjung ke Perpustaka Nasional selanjutnya bahwa haji sebagaimana yang telah ditradisikan bahwa ketika kita tiba di Mikot ritual ibadah haji yang dimulai dengan memakai baju ikhrom kemudian segala perbedaan dan pembeda terkait ras, bangsa, kelas, suku, bangsa, golongan atau keluarga ini dilepas semua artinya dalam dimensi haji itu juga memaknai keberagaman yang disatukan tidak ada bedanya orang Jawa atau orang Lampung atau orang Arab di hadapan Allah SWT karena semuanya sama kecuali nalar iman dan ketakwaannya kemudian di Mikot ini ada pun misalkan ras dan sukumu lepaskan semua itu karena semuanya di hadapan Tuhan ini adalah satu adalah sama sebagai manusia jadi semoga kita semua ditakdirkan untuk hadir menjadi tamu Allah ke Baitullah tentang haji juga perlu kita rendungkan secara bersama supaya dalam menjalani rukun iman kelima ini tidak hanya mementingkan status ini refleksi saja bahwa ibadah haji itu kita sebagai orang Islam tidak lulu mementingkan status tetapi juga lebih dari itu adalah nalar ibadah karena lagi-lagi orang yang hajinya mabru tentu saja balasannya surga tidaklah ada balasan bagi haji mabru kecuali surga jadi ini pernyataan yang menggugah hati kita kaum muslim untuk teguh dan kukuh berangkat untuk menunikan ibadah haji dalam definisi agama istilah ini merupakan suatu sikap istiqomah yaitu tetap konsisten ajeg untuk melakukan amal kebaikan landasan ilmu dan mendapatkan ridho dari maha puasa inilah ciri pokok dari seorang sufistik menuju kecintaan terhadap sang pecipta kerinduan memenuhi panggilan ilahi dalam untuk datang ke baikullah dan bersiap diri untuk menjadi tamu Allah itu adalah suatu keharusan la baik Allahumma la baik la baik ala syarik saya kira untuk paparan refleksi tentang ritual ibadah haji kami hanya memotret bagaimana haji ini suatu yang unik untuk diterjemahkan atau untuk dijadikan relevansi dalam riset dan penelitian khususnya bagi kami riset dan mahasiswa sejarah yang gandrung akan sejarah haji bagian dari langkah-langkah nyata karena tampilan sumbernya juga sudah sedemikian banyak dari teman-teman dari pusnas juga sudah memberikan informasi yang sangat berhaga dan ke depan semoga saja itu bisa diakses bagi teman-teman masyarakat sejarah khususnya untuk meriset tentang kajian sejarah haji ini terima kasih mohon maaf atas segala kekurangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih menarik sekali penyampaian materinya Pak Dr. Wahyu Riana jika sebelumnya tadi kita sudah mendengarkan dari dua negara sumber terkait dengan informasi terkait dengan haji di Indonesia melalui naskah-naskah ataupun buku foto surat kabar langka di Perpustakaan Nasional RI kita juga sudah mendengarkan bagaimana perjalanan haji dari sejarah dan dinamikanya dari Dr. Wahyu Riana yang mana antusias ibadah haji di Indonesia dari tahun ke tahun itu terus meningkat dan selalu semangat gitu ya nah selanjutnya Bapak Ibu webinar pada pagi hari ini kita masuk pada sesi diskusi saya lihat sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk yang sudah dibantu oleh tim untuk menyaring pertanyaan mungkin bisa ditampilkan sudah baik disini sudah bisa dilihat bisa dilihat ya Bapak Ibu ada satu pertanyaan dari Sukadilinta dalam perjalanan sejarah pelaksanaan haji di tanah air daerah mana saja di Nusantara ini yang pertama memberangkatkan jamaah haji untuk melaksanakan ibadah haji kebayitullah nah pertanyaan ini ditujukan untuk siapa mungkin bisa dijawab dari masing-masing narasumber nanti ya Bapak Ibu ya satu pertanyaan atau dua pertanyaan ada dua oke pertanyaan kedua dari Muhammad Ritwan Ali Muddin terkait jurnalis yang sedang riset untuk menulis buku orang mandir naik haji nah ini mungkin terkait bagaimana cara menggali informasi terkait ini Pak ya orang mandir naik haji ini mungkin bisa dijawab dari pustakawan dari Perpusnas RI ya silahkan untuk narasumber untuk yang langsung mau bertanya bisa raise hand oke kepada Bapak Muhammad Ritwan dipersilahkan ya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dijawab ini saya merasa sangat bersyukur karena barusan ada diskusi yang apa ya karena sejak 2019 saya mulai riset penulisan buku tentang orang mandir naik haji memang ada beberapa buku tentang haji tapi sebagian besar itu adalah pertama historiografinya terus catatan perjalanan nah di aspek tradisi itu kurang dibahas seperti yang disingkut tadi Pak Rektor itu bahwa kita harus bedakan mana dia sebagai ibadah mana dia sebagai kegiatan budaya kultural nah salah satunya contoh kita di mandar itu Sulawesi Barat kalau orang mandir naik haji itu ya masih ada ritual-ritual tertentu yang tidak ada dalam ajaran Islam itu yang saya rekam dan yang mengapa saya tertarik juga menulis ini karena ada beberapa kejadian penting yang saya selama riset itu berkaitan dengan orang mandir misalnya peristiwa gambela itu adalah semacam pemberontakan tanda kutip bagaimana sekelompok jaman haji itu tidak mau haji itu dimonopoli oleh pemerintah dan ada beberapa keterlibatan orang mandir di situ tahun 70 tidak salah terus saya juga merasa bersyukur karena apaya juga semacam komparasi tadi kan disampaikan kalau kita mau riset haji itu ada banyak arsip di perpustakaan nasional yang saya lakukan selama ini adalah mengumpulkan arsip-arsip lokal jadi saya sudah punya pas haji 1923 itu cukup unik karena orang yang ada di dalam foto itu masih bisa beberapa orang jadi yang mau dibawa pergi jaman haji itu bisa berdua bisa bertiga terus saya punya paspor tahun 75 ini jadi saya mengalakan pengarsipan haji dari perspektif lokal ini penting karena kalau kita secara bersinergi semua daerah melakukan hal yang sama itu arsipnya akan luar biasa karena apa yang ada di perpustakaan nasional itu sudah sebuah potensi tinggal orang melakukan penelitian cuma yang di daerah-daerah ini kalau hal-hal seperti ini kita tidak gali itu bisa hilang jadi saya sangat bersyukur karena tadi sudah diceritakan bahwa kalau mau melakukan penelitian haji bisa ini cara-caranya itu saya sangat tercerahkan khususnya yang dua pembicara dan ini bukan juga pertanyaan tapi ini semacam berbagi saja riset tentang haji yang penting kita lakukan dan kemarin itu ya ketika saya membaca berita kalau orang Sulawesi Selatan Sulawesi Barat mau naik haji itu bisa tunggu 80 tahun 90 tahun itu sesuatu yang sangat biar cucu kita itu ya mungkin belum bisa atau anak kita yang untuk naik haji saya kira itu yang bisa saya sampaikan dan saya bukan sejarawan saya seorang jurnalis yang memiliki ketertarikan terhadap sejarah dan hal-hal seperti ini penting kita lakukan agar peristiwa yang khususnya berkaitan haji ini pertama publik merasa memiliki juga bukan cuma para kaum akademisi di perguruan tinggi tapi masyarakat umum saya kira itu moderator yang bisa saya sampaikan dan ini juga semacam sonding jadi nanti suatu saat saya akan ke perpusnas untuk melakukan riset serius khususnya majalah-majalah tadi dan saya akan kaitannya dengan bandar dan melakukan pencarian informasi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak atas informasinya kemudian masih ada satu lagi yang sembari tadi sudah rise hand Bapak Ahmad Fatur Rahman kami persilahkan Pak terima kasih atas kesempatan telah diberikan saya ini program Sarjana dengan program Magister itu semuanya meriset terkait dengan Haji dan di program Magister ini Alhamdulillah kita berhasil mengakses koleksi surat kabar langka dari Perpustakaan Nasional di S1 saya saya dibimbing oleh Pak Burrahman Hamid Alhamdulillah sudah ada di UIN Kaden Intalampu menjadi dosen ada banyak ada banyak karya-karya historiografi haji tetapi terkait dengan setelah kemerdekaan atau khususnya negara Indonesia Timur itu sangat kurang sekali nampaknya saya menjadi peneliti pendana yang meneliti tentang haji di negara Indonesia Timur tapi itu masih perspektif selesai selatan saja belum meluas secara Indonesia Timur langsung saja mungkin pertanyaan saya ingin berikan kalau kita baca terkait dengan karyanya Dr. Abdul Fata yang telah diterjemahkan itu dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan kemarin mungkin bulan April atau bulan Maret satu yang menarik adalah banyaknya jamaah haji yang berangkat melalui Singapura alasannya karena dia takut disuntik nah kalau kita sekarang santinkan dengan zaman sekarang di masyarakat itu kan banyak yang takut disuntik karena dianggap wah ini bahaya apakah di masa lalu juga takut disuntik itu karena memang ada ada propaganda dari apa namanya informasi-informasi salah bahwasannya kalau kita disuntik ini suntik cacar ya kalau kita disuntik cacar maka akan mengalami ini sehingga banyak jamaah haji yang berangkat melalui Singapura apakah seperti itu atau tidak ada indikasi seperti itu atau bagaimana saya pikir itu terima kasih atas kesempatannya saya sarankan ke moderator ya terima kasih Pak Ahmad Pak Turrahman pertanyaannya sebenarnya pertanyaan ini ditujukan untuk perpustakaan nasional RI ya tapi berangkali nanti dokter Wahyu Iryana bisa membantu untuk memberikan masukannya juga silahkan kepada narasumber Bapak Friel dan juga Ibu Yuri silahkan Baik terima kasih saya ingin menanggapi dari yang Pak Ridwan saya sangat senang sekali ketika sebagai pustakawan banyak mustaka atau pengunjung perpustakaan yang memiliki ketertarikan untuk meneliti sejarah dari perspektif lokal apapun temanya dan terutama untuk sejarah haji juga menarik karena saya lihat memang banyak literatur-literatur yang menghubungkan sejarah haji itu dengan koneksinya ke global kayak misalkan bukunya Eric Tagliokozo secara global dia bicara Asia Tenggara dengan Timur Tengah dan lain-lain dan ini memang untuk aspek-aspek lokal masih kurang digali memang benar sekali apa yang dilakukan Pak Ridwan ini mungkin kalau memang penelitian nanti sudah jadi itu bisa berbagi dengan kami kita diskusi bagaimana dari aspek dari mandar aspek budaya mandar itu memang kalau di tempat saya memang basisnya adalah surat kabar Pak jadi segala informasi apapun biasanya ada di surat kabar termasuk tradisi perayaan seremoni upacarnya semua ada biasanya di surat kabar tergantung nanti bagaimana kita bisa mencari informasinya saja yang seperti yang saya bilang di persempit ruang lingkupnya dan lain-lain mungkin kalau dari mandar kita bisa arahkan ke surat kabar yang terbitan Sulawesi ya mungkin seperti yang disebutkan Pak Ahmad Fatur Rahman juga mungkin memang kalau kita ke wilayah Sulawesi gitu kan surat kabar Sulawesi memang lebih banyak dinominasi oleh Sulsel ya Pak ya Ahmad Fatur Rahman itu Sulsel itu banyak surat kabar seperti yang saya lihat di koleksi kami itu pemberita Makassar itu banyak sekali surat kabar pemberita Makassar itu banyak sekali bundelnya itu dari masa kolonial itu sangat banyak Pak dan tidak menutup kemungkinan juga meskipun namanya pemberita Makassar tapi bisa bisa mencakup informasi dari berbagai daerah di Sulawesi juga mungkin dari wilayah bone atau wajo atau apapun saya kira ada karena mungkin itu hanya sematas namanya saja pemberita Makassar sama dengan kalau kita komparasi pikiran rakyat pikiran rakyat dari Bandung ya memang terbitan di Bandung tapi informasinya juga menyeluruh gitu Pak seperti itu jadi saya kira saya sangat senang sekali Pak Pak Ridwan untuk itu mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut mengenai perspektif lokal dan lain-lain terima kasih mungkin kalau dari Pak Ahmad Fatur Rahman mengenai banyak jamaah haji yang berada di Singapura memang kalau dari perspektif kami di Pustakawan memang saya banyak menemukan berita-berita mengenai vaksin cuntik dan lain-lain itu memang masyarakat dari Hindia Belanda ada juga yang saya tidak tahu kalau berangkat dari Singapura saya baru tahu informasinya dari Pak Ahmad Fatur Rahman tapi memang ada jamaah-jamaah haji yang memang tidak tidak apa ya tidak sesuai aturan yang ditegakkan oleh pemerintah kolonial Belanda waktu itu seperti misalnya saya pernah baca artikel mengenai adanya jamaah haji yang tidak beli tiket jadi dia pergi haji tapi tidak beli tiket dia menyelundup ke dalam sekoci sekoci di kapal karena waktu itu masih pakai kapal laut dia menyelundup sekoci sampai jedah bayangkan dari pelabuhan Tanjung Priok kemudian sampai belawan sampai transit di mana sampai ke jedah dia menyelundup tanpa tiket artinya ada saja jamaah-jamaah haji yang memang tidak patuh terhadap aturan kolonial Belanda karena waktu itu setahu saya memang benturannya benturan apalagi awal abad 20 benturan antara Islam dengan kolonialisme itu cukup kuat nanti mungkin Pak Wahyu akan bisa cerita lebih banyak mengenai hal itu tapi dari perspektif sumber memang ada ada cerita-cerita ada informasi mengenai tidak patuhnya masyarakat sendia Belanda terhadap peraturan haji itu Pak mungkin itu Pak Pak Ahmad terima kasih bisa menambahkan Pak Uswatun ya silahkan Ibu ya kalau dari sisi apa substansi dari haji mungkin saya saya tidak terlalu menguasai tapi kalau melihat antusias dari riset tentang haji ini yang memanfaatkan sumber-sumber informasi di Perusahaan Nasional RI terutama mungkin juga pasti akan ke koleksi yang memang retro yang lama koleksi lama terutama koleksi koran ketika kita melakukan pelayanan terhadap pemustaka dalam hal riset seperti itu pasti terjadi komunikasi yang intens terus-menerus atau juga ketika pemustaka itu tidak bisa datang ke Perpusnas kita akan tetap melayani secara maksimal namun ada permintaan dari kami riset-riset yang telah dilakukan oleh para peneliti para dosen mahasiswa yang apakah kami bisa mendapatkan hasil dari riset tersebut karena itu sangat penting buat kami karena akan terlihat pemanfaatan koleksi kami Perusahaan Nasional itu sejauh mana mungkin kalau dari mulai sejak berdirinya Perusahaan Nasional mungkin sudah banyak sekali karya-karya yang karya-karya yang dihasilkan dengan memanfaatkan koleksi Perusahaan Nasional RI jadi kami sangat mengharap sekali sebenarnya mengharapkan bukan timbal balik semacam mungkin kerjasama yang kita juga bisa mendapatkan hasil riset itu jadi menjadi koleksi kami dan sebagai apa ya sebagai oh ya kami ini sebagai pustakawan ternyata telah membantu misalkan itu merupakan suatu kebanggaan kebanggaan batin kebanggaan batin kita sebagai seorang pustakawan bahwa oh dengan pelayanan kami seorang peneliti bisa menghasilkan sebuah karya gitu ya seperti itu aja sih sebenarnya keinginan mungkin bukan keinginan saya pribadi tapi keinginan teman-teman semua di Perusahaan Nasional seperti itu terima kasih baik terima kasih Ibu Yuri atas jawabannya kita buka satu pertanyaan lagi ya Bapak Ibu silahkan disini sudah ada masuk di chat kolom komentar saya bacakan langsung saja ya Bapak Ibu ya ada penanya ini dari Bapak Arman Azed asal dari Lampung kepada pertanyaannya ditujukan untuk Perpusnas ya kepada Mbak Ieri Nurita dan Mas Frial yang pertama selain arsip tekstual buku atau koran apakah Perpusnas memiliki arsip arsip audiovisual seperti video tentang perjalanan haji dia cerita bahwa saya ada potongan video namun belum lengkap kemudian yang kedua adakah ilustrasi kaabah yang dibuat oleh jamaah haji Hindia Belanda yang saya tahu baru dari Jawa putus dan buku Imam Bonjol barangkali bisa disampaikan dari pihak Perpusnas silahkan Bapak Ibu untuk menanggapi baik Mbak Ustazun pertanyaan dari Pak Arman terus terang saja kami belum bukan berarti tidak ada Pak Arman tapi mesti dibedakan juga Pak Arman bahwa istilah arsip itu berbeda dengan perpustakaan masalah kalau perpustakaan nasional itu lebih ke bahan pustaka kalau arsip itu arsip nasional arsip nasional republik Indonesia yang mungkin mereka punya juga video-video atau arsip yang terkait haji kalau di perusahaan nasional lebih kepada bahan pustaka seperti itu di paparan saya tadi sebenarnya ada satu koleksi lagi sebenarnya yang terkait haji yaitu koleksi manuskrip naskah kuno ada beberapa naskah kuno yang beraksara Arab Melayu yang terkait dengan haji seperti disini saya bacakan seperti Tanbihul Ikhwan ini koleksi manuskrip Arab Melayu ini berisi tentang urayan singkat tentang hal-hal yang wajib diketahui oleh setiap orang Islam yang mu'alaf untuk mengetahui syarat-syarat dan rukun-rukun Islam urayannya mencakup atas syarat beristinja berwudu mandi hadas besar sholat yang membatalkan sholat sholat mayat zakat puasa pada bulan ramadeng syarat wajib haji dan hal-hal yang terlarang bagi orang yang sedang mengerjakan haji dan koleksi ini ada di persenangan nasional di koleksi naskah di lantai 9 kemudian juga saya melihat ada naskah kuno lainnya yaitu hikayat Sultan Ibrahim Ibn Adam itu berisi tentang kisah tentang Sultan Ibrahim Ibn Adam seorang Raja Irak yang rela melepaskan kata karena keinginan menjalankan ibadah kepada Tuhan secara khusus dan dia ke Mekah berangkat ke Mekah ini bisa juga dianggap sebagai naskah yang berkaitan dengan haji kemudian juga ada pelayaran Abdullah ke Mekah pelayaran Abdullah ke Mekah itu berisi tentang kisah pelayaran Abdullah Monsi dari Singapur ke Jeddah dan Mekah dan menumpang kapal Sheikh Abdul Karim dan nama kapalnya Sabullah Salam jadi tidak hanya koleksi langka karena di perusahaan nasional itu dibedakan antara koleksi langka dengan manuskrip kalau koleksi langka itu tercetak ada penerbit kalau manuskrip itu ketulisan tangan masih handskrip dan menggunakan aksara dan bahasa daerah di seluruh Indonesia seperti itu mungkin itu informasi dari saya Mbak Uswatun ya Ibu terima kasih bagaimana dengan Pak Friel mungkin masih mau memberikan tanggapan terkait pertanyaan terakhir atau cukup ya mungkin sudah cukup tadi yang ada dari Pak Muhammad Sungai juga sepertinya sudah dijawab oleh Bieri ya mengenai perpusnas ada naskah atau tidak khususnya Raja Jawa mungkin cukup Mbak terima kasih Pak atas kerjasamanya Bapak Ibu webinar nasional Alhamdulillah tidak terasa kita berada di hujung acara demikian tadi acara webinar nasional haji dalam lintas sejarah semoga dalam pelaksanaan kegiatan ini kita mendapatkan manfaat yang luar biasa ya Bapak Ibu keberkahan dunia hingga akhirat amin Allah amin mari bersama kita tutup acara webinar nasional pada tanggal Juni 2022 dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillah Alhamdulillah Irohabila Alhamdulillah saya berlaku moderator apabila terdapat kesalahan kepada Allah saya mohon ampun dan kepada Bapak Ibu peserta webinar saya mohon maaf yang sebesar besarnya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya saya akhiri wabilahi taufiq al-hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam selamat ya Mbak Uswatun sebelumnya Bapak Ibu berangkali kita mau sesi foto bersama-sama ya terima kasih Bu Yeri Mas Fria halo Pak Rahman keren banget saya sudah ini tidak sabar lagi mau ke kekosokan lagi kalau sudah begini terima kasih Bu Yeri Mas Fria sama-sama Pak Wahyu Jika kemarin yang hangat banget menyambutan ketika ke pusnas nih mana buat Jika ya mana buat Jika nggak kelihatan ini sembunyi terus beliau sedang di iklat oh di iklat ya tangan nggak dimana Pak Hamid oh Pak Ridwan terima kasih ini Pak Ridwan lagi menulis buku tentang haji orang Mandar nih izin foto gitu gimana kabar tulis ini Bapak Ibu kita minta izin foto sama-sama ya Bapak Ibu ya silahkan Mbak Heti apa kabar Mbak Heti masang senyum terindah kita hitung ya Bapak Ibu saya lihat Mbak Heti sama kuatikan ya udah kelihatan satu-dua-dua slide ketiga satu-dua-tiga slide keempat satu-dua-tiga slide kelima satu-dua-tiga slide terakhir satu-dua-tiga oke terima kasih sorry tidak fokus terima kasih semuanya hadirian Nabi Sudha Pak Uswatun dan Pak Uswatun terima kasih Ibu Yeri sama-sama Sampai jumpa Sampai jumpa